Seorang lelaki di Surabaya nampaknya menginginkan sesuatu pada wanita, bermain di sosial media dan akhirnya menyewanya. Namun ternyata aslinya tak punya uang, hingga berujung permasalahan bahkan berujung menghabisi. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Surabaya. Seorang lelaki-lelaki bernama Junaidi berusia 33 tahun. Pekerjaannya nampak asam rautan, namun kelakuannya kerap mencari wanita lewat sosial media. Dirinya bahkan kerap memakai jasa wanita-wanita tersebut, tersebut saat dirinya punya uang. Seperti nampaknya yang terjadi di hari itu, berselancar di sosial media hingga menemukan wanita cantik. Saat itu, kebetulan wanita cantik itu bernama Itapuspita. Keduanya berkenalan, melasa ingin akhirnya menanyakan harga yang cocok yang diberikan Ika. Saat itu Ika pun memberikan harga 500 ribu sekali pakai, sementara untuk dua kali Ika memberi tarif 800 ribu untuk jasanya. Saat itu Junaidi menawar 500 ribu untuk dua kali, bahkan dirinya pun menyebutkan dirinya tak mau buru-buru bermain. Malis berdebat dan tawar-menawar, akhirnya Ika pun menyuruh Junaidi datang ke apartemennya dan tak lama, Ika langsung menyuruh Junaidi masuk ke kamarnya. Ika sendiri adalah janda dengan dua anak, Ika sendiri berasal dari Semarang dan tak lama. Saat dirinya menjadi tulang punggung keluarga, Ika pun mencari pekerjaan, merujung dirinya merantau ke Surabaya. Di awal Ika sendiri pekerja sebagai pijat terapis, namun lama-lama mengembangkan sayap dirinya berjualan di sosial media. Dikenal sebagai wanita yang ramah pekerja keras, Ika sendiri tak pernah bermasalah. Bahkan Ika ngontrak di apartemen tersebut sudah satu bulan berjalan. Junaidi pun datang ke apartemen Ika, disambut baik-baik oleh Ika. Keduanya pun sempat mengobrol dan tak lama, keduanya pun melakukan hubungan suami istri. Saat itu Junaidi merasa senang, bahkan setelah melakukan, Junaidi pun meminta untuk istirahat dulu. Ika merasa gelagat Junaidi aneh, bahkan Ika pun mengungkapkan kalau dirinya mau sekali saja dan meminta bayaran. Sementara Junaidi yang ingin dua kali, dirinya kesal hingga akhirnya Junaidi pun memberikan uang hanya 250 ribu. Ika yang tak terima tetap meminta 500 ribu, berujung membuat keduanya cek cok. Junaidi nampak tak ada uang. Junaidi pun tak lama melihat senjata tajam yang berada di dapur dan tak lama Junaidi membawanya. Membetulkan kepala Ika beberapa kali, menikam Ika beberapa kali, hingga akhirnya Ika sendiri nampaknya berlumuran cairan merah. Sebelum Junaidi meninggalkan tempat tersebut, Junaidi pun berusaha membawa harta benda Ika. Ada dua handphone milik Ika di bawah Junaidi. Meski sudah dengan kondisi lemah, namun Ika pun memberikan perlawanan dan dirinya berusaha agar Junaidi tak membawa handphonenya. Menyusul Junaidi yang sempat kabur keluar apartemen, Ika sendiri pun keluar dari kamar, namun nampak lemasnya Ika membuat dirinya terjatuh di lorong apartemen. Junaidi langsung kabur meninggalkan apartemen tersebut, meninggalkan Ika begitu saja. Sementara beberapa jam kemudian, para penghuni apartemen menemukan Ika sudah tak bernyawa. Hingga akhirnya penghuni apartemen tersebut pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan dari orang-orang apartemen, pihak kepolisian pun datang menyelidiki kasus ini. Membawa jasad Ika ke rumah sakit, melakukan otopsi, dan tak lama mengabari keluarga Ika. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Terlihat dari CCTV ada seorang lelaki yang nampak kabur usai melakukan aksinya. Pihak kepolisian pun menyari identitas dari pelaku tersebut, hingga dengan kerja keras pihak kepolisian. Menemukan lelaki tersebut adalah Junaidi. Junaidi diamankan di tempat persembunyiannya saat itu, bahkan barang bukti pun dua handphone Ika masih belum terjual. Mengakui perbuatannya, Junaidi menyebutkan motifnya karena kesal, ditagih, dan bahkan dimaki oleh Ika. Kesal kepada Ika yang tak mau dua kali, bahkan Ika pun tak mau dibayar 250 ribu. Diamankan terkait permasalahan ini, dan menjalani beberapa kali persidangan, Junaidi diponis 20 tahun penjara. Sementara jasad Ika dikembalikan ke Semarang, usai dilakukan otopsi. Pihak keluarga pun melakukan pemakaman dengan penuh kesedihan. Ika tulang punggung keluarga, meninggalkan orang tua dan dua anaknya yang selalu dinamkahi Ika. Begitu juga teman-teman Ika mengungkapkan kalau Ika dikenal sebagai wanita yang baik, tak pernah bermasalah, namun kali ini mendapatkan pelanggan yang tak pernah terduga. Di rumah duka di Semarang pun nampak terlihat para tetangga dan teman-teman Ika berdatangan. Mereka pun kehilangan Ika, bahkan tak menyangka ini akan terjadi kepada Ika. Saat diselidiki Junaidi sendiri, ternyata pegawai yang semrawut. Namun keinginan dan kebiasaannya bermain sosial media dan mencari wanita dan membayarnya, membuat Junaidi terlibat dalam permasalahan hukum dan berujung dirinya diamankan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.